Hezbollah berhasil menargetkan unit 8200 yang menampung intelijen Israel di pangkalan Glilot di Tel Aviv. Seorang sumber dari entitas pendudukan Israel mengatakan operasi Arba'in itu berhasil sebagai tanggapan atas pembunuhan bilisi Hezbollah, Fuad Shuker. Mengutip Al-Mayadin pada Kamis 29 Agustus, dia mengatakan setidaknya 6 drone diluncurkan Hezbollah. Selain itu, Israel menerapkan penjagaan keamanan yang ketat di sekitar pangkalan sejauh beberapa kilometer setelah operasi tersebut. Beberapa jam setelah operasi itu dilakukan pada Minggu 25 Agustus, Sekretaris Jenderal Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, mengungkapkan sasaran utama mereka adalah pangkalan militer Glilot. Sasaran kedua operasi tersebut adalah pangkalan pertahanan udara di Enshemar yang berjarak 75 kilometer dari Lebanon dan 40 kilometer dari Tel Aviv. Nasrallah menjelaskan bahwa operasi tersebut melipatkan dua tahap. Tahap awal dipokuskan pada penargetan lokasi dan barak di wilayah Palestina Utara yang diduduki, dengan ratusan roket yang dimaksudkan untuk menguras dan menghancurkan Iron Dome dan rudal pencegat. Ia membuka jalan bagi tahap kedua, yaitu menyaksikan kawanan pesawat mirawat menuju sasaran yang dituju. Jangan laluh Tribune X Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia